selamat menikmati adalah cutting wheels jadi cutting wheels ini mungkin teman-teman sudah punya ya dan sudah terbiasa menggunakan mata gerinda ini dan untuk cara pemasangannya itu pastikan untuk yang sisi yang ada mereknya itu berada di sisi luar dan gunakan penguncinya itu pada sisi datar untuk bagian dalam dan jangan lupa dikencangkan dan jangan lupa ya menggunakan pengaman jadi fungsi cutting wheel ini dia efektif digunakan untuk memotong besi baja atau bahkan mungkin stainless steel ya teman-teman mungkin sudah tahu lah bagaimana fungsi dari mata gerinda ini kemudian yang kedua adalah batu gerinda jadi ini adalah grinding wheel teman-teman pastinya sudah terbiasa juga ya menggunakan mata gerinda ini dan sudah hafal banget bagaimana cara pemasangannya untuk penguncinya gunakan sisi yang ada tonjolannya itu pada bagian dalam dan jangan lupa dikencangkan ya fungsi dari mata gerinda ini dia untuk mengikis permukaan logam besi baja dan stainless steel dan dapat juga kita gunakan untuk menghilangkan karat pada besi atau cat ya dengan resiko besinya ikut terkikis jangan lupa menggunakan pengaman selama menggunakan mata gerinda ini dan gunakan speed yang paling maksimal ya dalam proses grinding suatu benda contohnya seperti yang saya lakukan ini dan yang ketiga adalah flexible grinding wheels jadi kurang lebih fungsinya sama seperti mata gerinda sebelumnya ya dan untuk cara pemasangannya pun itu tidak jauh berbeda dengan mata gerinda grinding wheels sebelumnya gunakan pengunci pada sisi yang ada tonjolannya itu di bagian dalam ya jadi mata gerinda ini dia lebih fleksibel ya jadi lebih rapi untuk hasilnya dan sangat efektif untuk stainless steel bisa juga untuk besi baja intinya sih logam dia bisa dan gunakan speed maksimal kemudian yang keempat adalah angel carving grinding wheels jadi mata gerinda ini cara pemasangannya itu gunakan pengunci yang sisi tonjolannya berada di dalam ya dan ukurannya pun ini lebih kecil ya dari mata gerinda umumnya jadi fungsi dari mata gerinda ini dia untuk melakukan ukir pada suatu media kayu memahat atau dapat kita gunakan untuk memotong kayu bahkan untuk yang lebih advance dapat digunakan untuk membentuk suatu kayu teman-teman yang suka membuat patung atau objek-objek dari kayu pastinya menggunakan mata gerinda ini itu juga efektif dan gunakan speed yang medium sampai yang maksimal itu artinya efektif menggunakan gerinda variable speed kemudian yang kelima adalah show blade jadi ya teman-teman tau lah ini sudah banyak nih di youtube nih dan cara pemasangannya dia menggunakan ring ya kebanyakan ya dan ini ada bentuknya ada dua jenis bentuk yang saya temukan seperti ini mirip seperti circle dan yang satunya seperti apa ini oke jadi fungsi dari mata gerinda ini dia digunakan untuk memotong dan membelah benda yang berbahan kayu ya bisa untuk triplex juga bisa blockboard dan lain sebagainya gunakan speed medium sampai maksimal dan lebih baik menggunakan gerinda variable speed oke kemudian yang keenam ini adalah wood carving disk yang menggunakan senso jadi kayak menggunakan rantai potong pada bagian sisi luarnya dan ini itu dia terdiri dari tiga bagian ya antara disk atas, bawah, dan rantainya ya jadi fungsinya itu dia untuk memotong kayu dan dapat juga kita gunakan untuk melakukan pembelahan terhadap benda yang berbahan kayu ya bisa juga kita gunakan untuk kukir, pahat, dan membentuk suatu permukaan kayu kurang lebih fungsinya sama seperti yang wood carving ya ya gunakan speed yang medium sampai maksimal ya dan lebih efektif menggunakan gerinda variable speed dan pastikan kalian harus berhati-hati menggunakan mata gerinda ini ya dan ini tuh salah satu mata gerinda yang lumayan berbahaya apabila kita tidak hati-hati dalam penggunaannya ya ini adalah salah satu contoh proses pembentukan suatu batang pohon nih apabila kita ingin membuat patung atau objek dan lainnya cocok untuk teman-teman yang menyukai carving oke kemudian yang ketujuh mungkin teman-teman sudah sering menggunakan yaitu pad velcro jadi ini adalah tambahan alat ya sebenarnya ya dan dapat kita pasang untuk amplas dan kain wall atau kain poles ya jadi biasanya untuk mata gerinda ini itu saya gunakan untuk melakukan pengamplasan terhadap kayu dan untuk cara pemasangnya tadi dia tidak perlu menggunakan pengunci ya ya kita cukup mengikuti alur dari ulir batang pengunci dari gerinda ini dan selain itu dapat kita gunakan secara free handle seperti ini atau kita menggunakan dudukan jadi untuk melakukan pengamplasan agar lebih presisi bahkan untuk pengasahan suatu pahat atau pisau ya dan hasilnya itu sangat rapi oke kemudian ini adalah wire brush grinding jadi dengan kata lain ini adalah sikat kawat untuk gerinda ukurannya sih tidak sampai 100 mm ya jadi cara pemasangannya sama seperti pad velcro tanpa menggunakan pengunci ya dan pastikan juga menggunakan pelindung sih ya jadi penggunaannya ini dapat kita gunakan untuk menghilangkan cet pada kayu namun agak sedikit berisiko karena kayunya bisa terkikis juga jadi hati-hati dalam menggunakannya kemudian dapat digunakan untuk membersihkan karat dan cet pada logam menurut saya sih lebih efektif penggunaannya terhadap logam dan gunakan speed yang maksimal untuk mendapatkan hasil yang juga itu maksimal ya contoh seperti ini ya untuk penggunaan wire brushnya ya speednya paling kencang oke kemudian ini adalah wall polishing wheel jadi terbuat dari wall dan cara pemasangannya itu gunakan penguncinya pada sisi yang ada tonjolannya itu pada bagian bawah ya jadi mata gerinda ini dapat digunakan untuk memoles menggosok pada berbagai bidang ya seperti keramik bahkan untuk stainless steel kaca juga bisa granit marble dan lain sebagainya ya dan untuk speednya gunakan low speed ya karena digunakan untuk memoles dan bisa juga kita gunakan untuk mesin gerinda dan mesin poles ya untuk memoles bodi motor setelah kita melakukan clear juga bisa menggunakan wall polishing wheel ini oke kemudian untuk mata gerinda selanjutnya adalah diamond well jadi diamond well ini ada berbagai jenis nih disini saya tunjukkan tiga jadi yang menggunakan pemotongan kering kemudian pemotongan basah dan turbo nah jadi untuk yang pertama ini 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 adalah yang untuk pemotongan basah jadi dalam penggunaannya itu kita gunakan air ya dan ini biasanya sih dilengkapi dengan ring ya agar cocok dipasang di koletnya gerindang dan penguncinya gunakan yang sisi datar ya oke kemudian selanjutnya adalah ini adalah yang diamond wheel yang pemotongan kering jadi tanpa menggunakan air bentuknya sangat jauh berbeda ya dengan yang basah ya dan ini adalah yang turbo ya yang turbo ini juga bentuknya unik nih oke kemudian untuk yang diamond wheel yang dry atau yang pemotongan kering dia kekurangannya sih debunya jadi berterbangan ya dan ini gunakan speed yang paling maksimal ya dapat kita gunakan untuk memotong keramik GRC atau bahkan kita memotong asbers dan jangan lupa nih gunakan masker nih karena debunya itu sangat mengganggu oke kemudian untuk yang turbo jadi yang turbo ini dia sama dapat kita gunakan untuk memotong keramik GRC asbers dan lain sebagainya bahkan untuk batu alam pun bisa bedanya dia hasil potongannya sih lebih rapi ya namun untuk debunya apabila kita itu memotong kering ya lumayan sangat mengganggu juga ya oke dan yang terakhir untuk diamond wheel adalah yang pemotongan basah jadi dalam proses pemotongan ini itu kita menggunakan air ya biasanya untuk mata gerindaya ini digunakan oleh tukang batu aki nih biasanya nih kalau dia dapat bongkahan batu itu menggunakan mata gerindaya ini ya dan dibantu dengan air ya untuk meminimalisir debu oke kemudian yang selanjutnya adalah diamond cup wheel nah jadi kalau ini itu adalah mata gerinda yang digunakan untuk membentuk dan menghaluskan beton masonry atau marmer ya jadi untuk cara pemasangannya biasanya dia itu dilengkapi dengan ring agar dia cocok dipasang di gerinda dan gunakan penguncinya itu pada sisi datar oke dan untuk penggunaannya dia seperti yang saya contohkan ini ini adalah atap beton dimana saya menghilangkan bagian yang menonjol pada atap beton ini ya dan debunya itu juga sangat mengganggu jangan lupa menggunakan masker dan gunakan speed yang maksimal itu 8000 RPM so jadi gunakan variable speed untuk gerindanya dan penggunaan cover pun disini sangat efektif ya karena dapat minimalisir debunya itu langsung terkena ke arah wajah kita atau badan kita oke kemudian adalah PVA Spon Wheel jadi mata gerinda ini keduanya sama ya untuk poles namun dengan perbedaan grid tentu saja yang satunya bisa kita gunakan untuk kaca ya ya jadi untuk cara pemasangannya itu kurang lebih sama dengan yang wall polishing wheel sebelumnya gunakan penguncinya pada sisi yang ada tonjolannya itu di bagian dalam seperti ini nah jadi untuk yang PVA Spon Wheel yang satu ini biasanya digunakan untuk menghaluskan sisi permukaan yang kasar karena gridnya itu dia lebih kasar nih untuk yang berwarna biru ini contoh misalnya dalam penggunaan keramik disini saya dibantu menggunakan wax ya untuk melakukan poles terhadap suatu keramik dengan proses ini jadi membuat keramik itu lebih bersih karena kotoran-kotoran yang keras pada keramik itu dapat terangkat menggunakan mata gerinda ini selain itu dia dapat digunakan untuk granit, marmer, batu, dan kaca ya terutama untuk kaca yang tebal oke kemudian untuk PVA Spon Wheel ini karena dia itu gridnya lebih halus kita dapat memoles kaca atau kita membersihkan kaca ya apabila itu kotoran atau dia kaca tersebut ada cetnya itu dapat sangat efektif hilang dengan menggunakan PVA Spon Wheel ini dapat dibantu dengan menggunakan wax ya dan selain kaca pun sama ya dapat digunakan untuk keramik, granit, marmer, dan batu aki nih bagi yang suka batu aki ini mungkin bisa menggunakan mata gerinda ini gunakan speed yang rendah ya oke kemudian ini adalah polishing disk non-woven atau sama seperti bahan Scott Bridge ya jadi cara pemasangannya sama seperti PVA Spon Wheel sebelumnya ya jadi kolet atau pengunci yang digunakan itu yang ada tonjolannya pada sisi dalam ya untuk mengunci mata gerinda ini saat dipasang di gerinda jadi fungsi dari mata gerinda ini utamanya adalah pemolesan jadi selain keramik seperti yang saya contohkan ini dapat digunakan untuk aluminium, besi, stainless steel, dan logam lainnya ya apabila kita menggunakannya untuk keramik itu sangat bagus apabila dibantu menggunakan wax ya dan begitu juga untuk granit dan marmer ya dan bisa juga kok untuk batu aki nih oke kemudian yang ke-14 ini adalah carbide multi cutting wheel nah jadi mata gerinda ini salah satu mata gerinda yang sangat banyak manfaatnya dia cara pemasangannya dia pasti dilengkapi dengan ring agar cocok dipasang di mesin gerinda ya ya dan untuk fungsinya sih ada banyak misalnya seperti memotong kayu kemudian hasil potongnya itu juga lumayan bagus kalau menurut saya ya kalau untuk kayu ya namun debunya itu sangat halus oke kemudian kayu yang berpaku juga dapat dipotong menggunakan mata gerinda ini selain itu kayu yang memiliki residu beton atau kayu bekas bangunan yang masih ditempeli oleh beton-beton itu dapat dipotong juga menggunakan mata gerinda multi cutting wheel ini selain itu dapat digunakan untuk memotong plastik pipa PVC bahkan untuk epoxy, plasterboard, GRC, fiberglass, dan lain sebagainya ya gunakan speed yang medium sampai maksimal oke kemudian ini adalah daemon dapat digunakan untuk policing atau cutting terhadap kaca ya mungkin teman-teman yang pernah memotong kaca menggunakan ini sudah tahu ya bagaimana penggunaannya ya dan untuk cara pemasangannya sih dia dilengkapi dengan ring bawaan jadi jangan lupa dipasang ringnya dan gunakan pengunci pada sisi datar ya pastikan kenceng ya untuk pemasangannya ya ya jadi ini ada dua jenis ya keduanya sebenarnya fungsinya sama ya digunakan untuk memotong kaca jadi bentuk sebuah garis arah potong ya dan nantinya kaca akan terpotong sesuai dengan garis yang kita bentuk menggunakan mata gerinda ini dan jangan lupa menggunakan masker karena debunya itu sangat halus kemudian untuk yang satunya itu kita dapat perlakukan pemotongan terhadap kaca itu menggunakan air seperti ini nah jadi fungsinya air dia untuk meminimalisir debu dari kaca yang kita potong jadi sama kita bentuk kemudian dia akan terpotong sesuai garis yang kita bentuk dengan mata gerinda ini dapat juga digunakan untuk polis ya dan asah gosok ringan pada benda-benda lainnya oke yang terakhir adalah flap disc alias amplas susun jadi ini adalah amplas umum ya pasti teman-teman sudah pernah menggunakannya ya dan cara pemasangannya juga mudah dan fungsinya dia dapat membersihkan cet pada permukaan kayu kemudian menghaluskan kayu juga bisa dan membersihkan karet pada logam ya jadi untuk pengamplasan oke dan itulah tadi ya berbagai jenis mata gerinda ya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan share dan sampai jumpa selamat menikmati